Intro 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 Oke, kita akan membahas tentang keteraturan gelap planet. Berarti kita akan bicara tentang gravitasi yang dikemukakan oleh Newton. Maka kita mengenal hukum gravitasi Newton. Menurut Newton, apabila ada dua buah benda, masanya masing-masing M besar dan M kecil, dan berjarak R kecil, maka akan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Berapa besar gayanya? Yaitu F sama dengan G kali M besar kali M kecil dibagi dengan R kuadrat. Contoh. Suatu planet, masanya perbandingannya adalah M A M B 2 banding 3 masa planetnya. Jari-jarinya 1 banding 2. Di planet A beratnya adalah W, maka di planet B beratnya sama dengan berapa. Maka kita gunakan perbandingan saja. Jadi berat itu sama dengan gaya tarik antara planet dengan benda. Jadi W sama dengan F yang tadi, G M besar, M kecil, per R kuadrat. Di sini R-nya berarti sama dengan jari-jari planet. Dengan kata lain, W sebanding dengan M berbanding terbalik dengan kuadrat R. Maka bisa dituliskan WB per WA sama dengan MB kali RA kuadrat dibagi MA kali RB kuadrat. Nah, WB per W sama dengan 3 kali 1 kuadrat per 2 kali 2 kuadrat. Maka diperoleh WB sama dengan 3 per 8 W. Contoh yang kedua. Jarak matahari terhadap bumi adalah 1,5 kali 10 pangkat 8 kilometer. Jarak matahari Neptunus adalah 4,5 kali 10 pangkat 9 kilometer. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 30 atau jarak matahari Neptunus sama dengan 30 kali jarak matahari bumi. Masa Neptunus 8 kali masa, 18 kali masa bumi. Nah, kalau gaya tarik-menarik antara matahari bumi adalah F, maka gaya tarik-menarik antara matahari dan Neptunus adalah berapa? Nah, tinggal pakai perbandingan tadi. F matahari Neptunus banding F matahari bumi. Nah, kan sebanding dengan masa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi, MN kali RMB kuadrat per masa bumi kali jarak matahari Neptunus kuadrat. MN per F sama dengan. Nah, MN-nya masa Neptunus-nya diganti jadi 8 kali masa bumi. Kemudian, jarak dari masa Neptunus, jarak Neptunus terhadap matahari diganti jadi 30 kali masa bumi. Neptunus, jarak Neptunus bumi. Jadi, akan dicoret MB-nya, dicorek RMB-nya. Maka, diperolehlah jadi 18 per 30 kuadrat. Atau sama dengan 0,02. Maka, gaya antara matahari terhadap Neptunus sama dengan 0,02 gaya matahari bumi. Kenapa terjadi gaya tarik-menarik itu di sekitar bumi atau di sekitar planet yang lain terhadap benda-benda? Karena di sekitar bumi ada yang namanya medan gravitasi. Atau kita sering menyebutnya dengan percepatan gravitasi. Nah, daerah di sekitar bumi atau planet yang masih ada gaya gravitasinya disebut dengan medan gravitasi. Lambangnya G kecil, maka rumusnya adalah G besar kali M per R kuadrat. Nah, contoh. Nah, diketahui misalnya masa planet A adalah X, masa planet B adalah 2X. Jadi, perbandingannya antara masa A dan masa B adalah 1 banding 2. Diameter planet A adalah 3Y, diameter planet B adalah 2Y. Maka, perbandingan jari-jari antara planet A dan planet B adalah 3 banding 2. Ditanyakan, berapa perbandingan gaya gravitasinya atau kuat medan gravitasinya di permukaan planet A dengan di permukaan planet B? Maka, percepatan gravitasi di permukaan planet dirumuskan G M besar per R kuadrat. Maka, G A banding G B sama dengan G M A per R A kuadrat banding G M B per R B kuadrat. G besarnya dicoret. Kemudian, M A banding M B-nya adalah 1 banding 2. R A banding R B-nya adalah 3 banding 2. Jadi, 1 per 3 kuadrat banding 2 per 2 kuadrat. Dapatlah 2 banding 9. Contoh yang kedua. Nah, suatu benda A berada pada ketinggian setengah R di atas permukaan sebuah planet atau di bumi. Ya, misalnya. Maka, jaraknya dari pusat bumi menjadi R besar ditambah setengah R besar. Jadi, 3 per 2 R besar. R besarnya adalah jari-jari bumi atau planet. Kemudian, titik B, benda B berada pada ketinggian 2 R di atas permukaan bumi. Maka, berarti dari pusat bumi menjadi 3 R. Ditanyakan berapa perbandingan percepatan gravitasinya di titik A dan di titik B. Maka, perbandingannya adalah G A banding G B. G M per R A kuadrat banding G M per R B kuadrat. G dengan R-nya coret. Ya, tinggal perbandingan R-nya saja. Jadi, R B kuadrat banding R A kuadrat. 3 R kuadrat banding 3 per 2 R dikuadratkan. Coret R-nya, coret angka 3-nya. Jadi, perbandingannya adalah menjadi 1 kuadrat banding setengah kuadrat. Jadi, 1 banding 1 per 4 sama dengan 4 banding 1. Kita bicara tentang kerat keteraturan gerak planet, maka kita juga akan mempelajari tentang hukum Kepler. Kepler adalah seorang ilmuwan yang mempelajari tentang gerakan planet. Ada 3 hukum Kepler. Hukum yang pertama, setiap planet bergerak dengan lintasan elips, dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Kemudian, hukum Kepler yang kedua, luas daerah bidang yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Dan, hukum Kepler yang ketiga, periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Oke, contohnya, ada satelit Helios 1 dan Helios 2 mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jari, orbitnya 4 banding 9. Perbandingan masa Helios 1 dan Helios 2 adalah 4 banding 9. Ditanya adalah, maka perbandingan periodenya adalah berapa banding berapa. Nah, jadi R1 banding R2 4 banding 9. M1 banding M2 adalah 4 banding 9. Nah, kemudian, hukum Kepler yang ketiga tadi menyatakan, kuadrat kalah revolusi sebanding dengan jarak rata-ratanya pangkat 3. Maka, dituliskan boleh T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3, atau T sebanding dengan R pangkat 3 per 2. Maka, T1 banding T2 sama dengan R1 pangkat 3 per 2 banding R2 pangkat 3 per 2. 4 pangkat 3 per 2, jadi sama dengan 2 pangkat 3, berarti 8. 9 pangkat 3 per 2 sama dengan 3 pangkat 3, 27. Jadi, perbandingannya 8 banding 27. Contoh nomor 2, ada 2 buah satelit. Satelit A ketinggiannya 400 km di atas permukaan planet Z. Kemudian, satelit B 5.400 km di atas permukaan planet Z. Nah, A itu punya kalah rot revolusinya, itu 8 hari, sedangkan B adalah 27 hari. Ditanyakan, berapakah jari-jari planet Z tersebut? Nah, kita gunakan hukum Kepler yang ketiga, tadi T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3. Nah, R kecil ya, berarti R itu sama dengan sebanding ya, R sebanding dengan T pangkat 2 per 3. Maka, R A banding R B sama dengan T A pangkat 2 per 3 banding T B pangkat 2 per 3. Nah, R A itu sama dengan tinggi A ditambah jari-jari planet. Maka ditulisnya R besar ditambah H A. R B kecil atau jaraknya dari pusat bumi menjadi R besar tambah H B. Sama dengan 8 pangkat 2 per 3 per 27 pangkat 2 per 3. Jadi, R tambah 400 km dibagi R tambah 5.400 km. Sama dengan, nah, tadi 8 pangkat 2 per 3 itu sama dengan 2 pangkat 2, 4. 27 pangkat 2 per 3 sama saja dengan 3 pangkat 2, jadi 9. Jadi, 4 per 9 kali silang. 9R tambah 3.600 sama dengan 4R tambah 21.600. 4R pindah ke kiri, jadi 5R sama dengan 1.800. Maka R-nya sama dengan 3.600 km. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!